Intro Setelah ada masjid negara yang akan hadir di ibu kota Nusantara Sebagai tempat beribadat umat muslim di IKN, kini akan juga hadir gereja katolik di IKN Sejak 15 Agustus 2024, Kementerian PUPR telah resmi melelang proyek pembangunan gedung dan kawasan basilika dan gereja di IKN di laman LPSE-nya Proyek ini masuk dalam kategori pekerjaan konstruksi terintegrasi dengan sumber pendanaannya dari APBN 2024 Berdasarkan laman LPSE, proyek ini bernilai pagu paket sebesar Rp704,9 miliar Kompleks gereja katolik ini akan dibangun di kawasan peribadatan IKN yang mana berada di dalam satu kawasan dengan masjid negara, viara, pura, gereja, serta kelenteng nantinya Berdasarkan dokumen pada laman tender proyek kompleks gereja katolik ini akan terdiri dari basilika, gereja, dan plaza kerukunan Sebagai informasi, ini akan menjadi basilika pertama yang dibangun di Indonesia Basilika di IKN akan dinamai Basilika Nusantara Santo Francisco Saferius Mengacu kepada santo pembawa agama Kristen masuk ke Asia termasuk Indonesia Pengutip iknpost.id, basilika merupakan sejenis tingkatan pada gereja dengan hak istimewa tertentu Yang persetujuannya diberikan langsung oleh Paus Franciscus, pemimpin tertinggi umat katolik sedunia Pembangunan basilika ini merupakan kolaborasi antara kementerian PUPR, kementerian agama, konferensi, wali gereja Indonesia, dan otorita IKN Selain menjadi basilika pertama yang akan dibangun di Indonesia Basilika Nusantara juga akan menjadikan Indonesia sebagai negara keempat di Asia Tenggara yang memiliki basilika Negara ASEAN lain yang memiliki basilika sendiri ialah Filipina, Vietnam, dan Malaysia Kompleks gereja katolik di IKN ini akan memiliki luas bangunan 10.612,66 meter persegi dan luas persil 2.023 hektare Proyek ini direncanakan mulai dibangun paling lambat Oktober 2024 dan ditargetkan selesai pada Maret 2025 Terima kasih sudah menonton video ini Jika kalian suka videonya, jangan lupa tekan tombol like dan nanti lihat video-video top konstruksi berikutnya Agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru seputar dunia konstruksi Indonesia Salam Konstruksi